muncul, selalu akan muncul di pelajaran kita itu selalu muncul gak pernah bisa lupet karena itu kita punya UEMAR oke kita mau gambar Ephesus 28 kita selamatkan oleh Grace kita selamatkan oleh Grace jadi saya diselamatkan oleh Grace jadi beginilah gambar ya waduh bahaya kalau begini dia bukan begini jangan begini, ini direct flight direct flight bahaya sekali oke kita selamatkan oleh Grace tapi kan tapi harus maulia apa jadi dia harus ada iman harus maulia iman jadi Grace ini yang selamatkan kita jadi tujuan Grace ke kita tapi lewat sini dulu kan lalu akhirnya di sini menghasilkannya ini menghasilkan ini di sini oke kita sudah belajar bahwa coba baca Roma 5 E2 Roma 5 E2 jadi ini hanya untuk ulang lagi lalu kita tambah ya Roma 5 E2 melalui Kristus tuh kita katakan melalui Kristus melalui dia kita juga mendapat jalan terbuka yaitu iman untuk memperoleh apa Grace coba kita lihat Grace agar kita bisa berdiri jadi dibilang melalui Kristus kita dapat jalan terbuka yaitu iman supaya bisa menjangkau Grace apakah gambarnya gini saya melalui Kristus mendapatkan iman supaya dapat Grace gini kan gini kan bedanya sekarang ada sahabat Kristus oke jadi sekarang saya mau tanya berdasarkan E2 Kristus duluan atau iman duluan oke maksudnya aja melalui Kristus kita dapat jalan terbuka iman dapat Grace artinya saya Kristus iman Grace mantap mantap jadi setiap hari kita modify jadi disini ada sabar dulu Kristus lalu setelah Kristus Kristus lah yang membuka imannya agar dapat Grace artinya sekarang imannya saya berubah sedikit saya berubah imannya sedikit beginilah itu imannya betul jadi melalui Kristus dia buka jalan iman dan iman itu saya dapat apa Grace oke jadi sekarang apakah ini imannya saya atau imannya Kristus imannya Kristus jadi kita baca Roma 5.2 saya diselamatkan oleh Grace yang saya peroleh melalui Kristus punya iman baik-baik saya diselamatkan oleh Grace yang saya peroleh melalui Kristus punya iman artinya yang buka jalan ke Grace apa? nah pertanyaannya bagaimana saya ke Kristus dia? ulang lagi oke bagun lihat dulu jangan tulis dulu jangan tulis dulu lihat dulu oke lihat dulu saya perlu diselamatkan gak? yang selamatkan saya apa? Grace Grace Efesies 28 artinya saya diselamatkan oleh Grace tapi bagaimana dapat Grace-nya? lalu iman imannya apa? Kristus artinya saya diselamatkan oleh Grace yang saya peroleh melalui Kristus punya iman jadi setiap hari kita berubah sedikit dia punya eh gak harus tambah lama tambah ya itu dia melalui imannya Kristus atau Kristus punya iman bukan iman Kristus imannya Kristus jadi ini siapa punya iman? adinya saya dapat Grace melalui imannya Kristus atau Kristus tidak iman ya ya boleh kan? sudah itu oke oke saya mau ambil satu ayat mau ambil ayat yang masih 16 oke yang masih 16 mari kita baca yang masih 16 bagaimana kalau kita hapus kita hapus lalu kita isi gambar ini dengan yang masih 16 oke dengan fadah selamat menikmati ini gaya-gaya Pak Gun harus duduk di depan ini kalau begini oke ya sudah bunyi oke apakah saya mau diselamatkan yang selamatkan saya siapa? atau apa? praise tapi gak ada tangga kesitu gak ada tangga kan? jadi di luar jangkauan ini ini ibu surga oke mari baca Yohanes 3 ayat 16 apakah Bapak disini? apakah mana disini? oleh sebab begitu berkasih Bapak kepada kita oke dia kirim apa? anaknya jadi seharus gambar apa sekarang? anaknya oke saya harus gambar anaknya ini anak pertanyaannya kenapa saya taruh anaknya disitu? kenapa persis disini? kenapa gak disini? tapi berdasarkan jangkauan ini kenapa? nah saya bilang begini supaya kalau kalian kasih babel dari orang lalu orang luar kenapa taruh disini? kita tahu jawab itu sebagainya saya tahu kalian tahu jawabannya tapi kalau orang luar tanya kalian harus tahu jawabnya karena ayat ini bilang cuma kirim dari mana kalian tahu disini? jawabannya dimana? jangkauan 14 ayat 6 apa dibilang disitu? kalau jalan benar-benar tidak ada yang bisa ke Bapak melalui artinya dia harus di apa? di antara makanya saya taruh disitu jadi disitu saya taruh bukan disini bukan disini jadi harus pokoknya di antara dua jadi saya taruh anak sini dia kirim anaknya lalu dengan apa? agar barang siapa percaya percaya akan siapa? percayaan dia kata lain percaya apa? iman tidak akan binasa tapi selamat yang selamatkan please oke jadi ayat ini bilang harus ada apa antara saya dan dia iman percaya jadi Yohanes 3 ayat 16 fokusnya disini Roma 5 ayat 2 fokusnya disini kita gabung dua-dua lengkap gambarnya jadi ini bilang bahwa barang siapa percayakan dia lalu saya lihat percayakan dia ini kan artinya apa gunanya grace kalau dia tidak connect dengan grace atau gunanya grace dan dia saja tanpa grace berdasarkan gambar jadi disini saya connect dengan dia sekarang kita kembali ke Roma 5 ayat 2 Roma 5 ayat 2 Roma 5 ayat 2 bilang melalui dia nah sebelum Roma 5 ayat 2 mari kita lihat persoalan saya mau diselamatkan lalu ini tapi belum ada koneksinya karena ini kosong sekarang dibilang saya harus percaya dia jadi untuk selamat percaya dia ayat lain bilang untuk selamat proyek dia i itu jadi pertanyaannya dia atau itu satu bilang selamat satu bilang harus itu tapi tidak ada jempatan oke kita ke Roma 5 ayat 2 melalui dia melalui dia oke dia dan isus dia buka jalan ke situ dan jalannya namanya apa iman jadi dia buka jalan iman sudah ada koneksi kan itu dia jadi melalui dia dia buka jalan iman supaya bisa menjangkau grace jadi melalui dia melalui Tuhan Yesus dia sekarang buka jalan apa namanya jalannya iman sehingga melalui dia dia bisa menjangkau apa grace agar kita bisa berlindung itu kan Roma 5 ayat 2 jadi apakah gambarnya sudah lengkap sudah jadi mari kita selamatkan saya diselamatkan oleh grace yang bisa diperoleh melalui dia punya iman oke dan waktu dia punya iman bisa dapat grace saya ambil grace-nya dari dia lalu saya punya iman boleh oke ulang lagi oke healthy dan Bobby paling bagus diilustrasikan kan sudah paling mantap untuk diilustrasikan oke healthy dengan Bobby lt sumber grace Bobby saya yang perlu diselamatkan ini ujian untuk kalian oke jadi kalau rasa saya jawabannya angkat tangan oke dan kalau rasa saya lah yang memiliki apa yang saya butuhkan kasih tunjuk kata oke 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 kita mau tanya mereka kalau mereka jawab kalau kalian yang angkat tangan atau apa ya kita diselamatkan oleh apa benar betul betul bagus oke jadi untuk saya selamat saya butuhkan apa betul oke oh sorry Bobby harus di belakang layar dulu belakang layar artinya disini bukan belakang layar oke bisa oke jadi coba tangannya dapat gak wah gak bisa selamat dong saya aduh bagaimana kalau saya begini eh bisa salvation by works salvation by works gak bisa karena Bobby bilang kalau matahari tambah dekat sedikit bagaimana angus kita bagaimana kalau pencipta matahari tambah dekat habis oke jadi sini sini gak bisa kan oke siapa yang bisa ambu itu ya mungkin pakai bambu kali bambu pun kejauhan bambunya yang hangus gimana caranya kira-kira ada ada yang bisa diantara sini ya tanya semua manusia ada yang bisa ada yang bisa ya hilang semua lah kita kalau gitu wah gak ada ya coba kita baca Yohanes 3 ayat 16 itu ayat top kan oleh sebab begitu besar kasih bapak bagi kisah aduh dia berikan anaknya supaya barang sahabat percaya anaknya akan selamat artinya saya butuh sahabat kan oke oke anaknya muncul dimana munculnya dia dari mana ayatnya empel bahas 6 oke anaknya oke sekarang saya mau percaya kepada anak kan saya mau percaya kepada anak oke bagaimana caranya percaya kepada anak oke iman itu apa iman itu apa akan apa oke coba coba LQ bilang Tuhan S3 ayat 16 coba bilang saya percaya lah saya baru denger apa dan saya saya waktu saya percaya saya ambil keputusan bapak percaya artinya saya bisa diselamatkan tapi yang bicara tadi siapa bapak pernah dengar suara bapak oke jadi Yones 3 ayat 16 silahkan itu saya gak bisa dengar apa-apa Yones 3 ayat 16 saya bisa dengar anak gak dia ke dunia kok oke silahkan silahkan sehingga sehingga ia mengarunyakan anaknya itu juga oke 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 sekali lagi saya gak dengar saya bisa dengar karena dia ke dunia bilang lagi karena begitu besar kasih bapak akan dunia ini sehingga ia karunyakan anaknya tinggal supaya setiap orang yang bersiap saya percaya tidak binasa tapi bisa dapat itu bisa saya percaya apa yang anak bilang saya percaya saya percaya saya yakin saya yakin yang anak bilang saya yakin saya yakin sudah connect dengan movie sudah sudah saya percaya saya percaya oke tapi katanya selamat itu tunggu dulu jangan cepat itu saya percaya sudah tapi saya belum dapat itu saya belum dapat itu artinya kita harus mundur harus mundur oke harus mundur oke oke lakukanlah eh jangan secepat itu ada prosesnya oke bagaimana Bobby Bisa harus percaya ayatnya ayat sekarang Bobby Bobby mau buka jalan kan buka jalan kan bagaimana ayatnya untuk buka jalan romans romans 14 10 14 10 silahkan 14 10 14 10 yohanes tolong 14 10 ya bahkan kata pertama tidak tidak percaya engkau tidak percaya engkau bahwa di dalam bapak dan bapak itu artinya sama waktu bilang kasih mereka tidak percaya engkau bahwa aku dan bapak itu satu coba 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 ya tidak percaya engkau bahwa aku dalam bapak dan bapak dalam aku loh kalau aku dalam bapak bapak dalam aku artinya yang dimiliki bapak dalam siapa anak apa yang dimiliki miliki bapak betul 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 iya jadi jangan bilangnya sama dia bilangnya sama saya oke jadi gini sudah tahu gini kan oke bilang lagi oke bo bo saya butuhkan itu lalu percaya kak engkau bahwa aku dalam bapak dan bapak dalam aku artinya yang saya butuhkan di bapak dalam dalam engkau oh bagaimana bisa begitu kok bisa begitu kok bisa begitu silahkan bapak kok bisa begitu karena roma 5 ayat 2 lain lain kok bisa begitu kok bisa bapak dalam engkau engkau dalam bapak kok bisa siapa yang kau kok bisa yang aku kerjakan ialah pekerjaan bapak oh mantap sekali tunggu waktu bobi kerjakan itu pekerjaan siapa artinya bapak harus apa kepada bobi lalu bobi kerjakan bapak harus apa harus berikan bapak harus apa berfirman lalu bobi harus percaya dan percaya itu dibuktikan dalam penurutan artinya bobi artinya anak dengan bapak ada apa koneksi koneksi namanya apa jadi apakah imannya anak ke bapak hasil anak dengar dan menurut firman seperti saya tadi jadi saya ke bobi jadi sama dengan kesimpulkan jadi anak sebagai manusia pun dengar dan lakukan sehingga ada apa ada ini dan pas ada ini dapat apa oke coba coba bilang firman lalu dengar dan lakukan coba apa contoh oke coba di matis 4 at 4 4 at 3 dulu 4 at 3 jadi satan beda kan lapar ya coba berapa lama gak makan 40 hari oh sudah lapar kalau kamu memang dari bapak memang dari bapak ya memang anak bapak memang anak bapak enggak kan bukan anak bapak kan enggak kan anaknya Maria kan oh Yusuf kan bukan dari bapak kenapa ini oh apa jawabannya manusia hidup bukan hanya dari belum disuruh bikin oh iya dari bapak ya dari bapak kalau dari bapak kenapa kurus kerompengnya di kenapa di tenang bandara di amediro oh coba kalau memang dari bapak pasti adalah kuasa lapar kan lapar kan lapar ya itu roti-roti itu batu-batu coba buktikan kalau memang dari bapak coba bikin itu batu coba kalau memang dari bapak saya ragukan juga sih bisa coba coba jangan dibilang ayatnya bagaimana jawabnya bapak belum firman bapak bilang jangan makan sebelum bapak suruh makan dan saya gak akan makan sebelum dia perintahkan makan karena saya hidup dari setiap firman yang keluar dari bapak apakah dia bilang saya beriman kepada bapak dengan tidak mau layani itu bukti dia punya apa iman oke jadi sebenarnya hubungan ada gak oke oke sekarang tolong bilang Yonis 3 ayat 16 sekarang saya mau selamat katanya ada tangga anak jadi Yonis 3 ayat 16 karena si bapak kepada orang berdosa sehingga bapak karuniakan anak yang agar supaya setiap orang berdosa yang mau selamat yang percaya tidak binasa saya percaya saya percaya tapi gak akan boleh dipercaya oh saya percaya oke jadi yang saya butuhkan itu saya percaya bagaimana dapatnya bagaimana dapatnya saya percaya saya percaya apakah saya sudah dapat selamatkan sudah jadi perlu berapa iman jadi ini diestablish lalu ini diestablish saya dapat sesuatu yang di luar jangguan saya melalui siapa Kristus apakah kita butuhkan Kristus terima kasih mantap enggak ada enggak enggak karena ini ini yang saya mau kasih tunjuk grace di impart bukan di impute ada dua kata impart dengan impute oke apa itu grace kuasa yang menyanggupkan saya untuk menurut grace itu di impart bukan impute nah sekarang apa bedanya impart dengan impute semua iut silahkan beda impart dengan impute oke iut darah rendah sudah kehabisan darah oke kehabisan darah jadi iut perlu apa sekarang oke oke saya mau ambil darah oke saya ambil darah kalau saya kasih nih inilah lagi ya ambil darah lalu disini perlu darah oke disini belakang sudah dia sudah dapat darah sudah 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 bisa hidup mantap oke oke yang kedua yang kedua adalah begini iut perlu darah nah ini darah saya mengalir satu dikasih satu di share satu dikasih satu di share share itu apa share share jadi dua bergantung sama saya terus gak kalau ini bergantung gak ini share ini kasih ini share jadi apakah saya bisa putus hubungan dengan dia itu grace oke sudah ngerti ya jadi grace di apa di impart karena sekarang saya sedang hidup oksigen Tuhan Yesus oksigen Yesus lah yang sedang hidup saya katanya oksigen apa hidup Tuhan Yesus sedang hidup dalam saya itu apa impar share 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 ini share adalah share adalah sama-sama sama-sama menikmati benefitnya gitu bukan sama-sama meneriki itu benar tapi kurang sama-sama menikmati benefit yang sama pada waktu bersamaan soalnya sama-sama jadi apakah itu tadi butuh darah dan apakah darah saya mengalir ke dia balik lagi ke saya ke dia itu share sharing sharing nah mari kita contoh gini anak-anak kalau main kan orang tua yang bilang apa anak apa share betul nah waktu share anaknya oke nah saya share dia kasih dia kasih lalu anak yang terima bilang terima kasih ya wah nah saya dapat tadi ya itu bukan di kasih itu di apa share artinya main sama sama dong ini bukan hadiah itu impart atau impute impart kalau ini hadiah untuk kamu ya saya gak mau urusan lagi itu impart atau impute impute mulai bagaimana dengan chapter 28 kan itu digilang ini adalah gift of God betul gift itu adalah sesuatu yang kita lihat siapa gift of God siapa gift of God anak oleh sebab begitu besar kasih bapak dia dia oke jadi apakah Tuhan Yesus a gift dan semua yang dimiliki Tuhan Yesus menjadi bagian daripada gift Tuhan Yesus di gift di Yohana 1 M14 dia menjadi petanggian ini berapa lama Tuhan menjadi manusia itu dia impan apakah kalau di surga saya sudah bisa seperti saya dari Tuhan Yesus bisa gak kalian punya japan harus cepat dan tepat tidak pernah bisa kita punya kehidupan kekal 100% selama-lamanya tergantung kepada Tuhan Yesus 100% selama-lamanya jadi Tuhan Yesus jadi manusia dan akan tetap jadi manusia berapa lama supaya manusia selalu konek dengan dia selama-lamanya gak pernah setelah satu gazillion tahun wah akhirnya pisah dari Tuhan Yesus gak pernah pernah permanyaan saya apakah Tuhan Yesus pelajar mulai bergantung sama dia karena karena nanti berapa lama bagaimana kalau kita ada hubungan dengan dia di dunia gak bisa nah waktu di Yohannes 3.16 dia berikan dan berikan itu dia masih konek dengan bapak gak jadi sebenarnya berikan itu apa share tapi dia berikan sesuatu yang saya gak ada tapi dia pun gak kehilangan karena ada terus itu apa impart selama-lamanya selama-lamanya tapi di keluarga kita sudah bisa datang kita sudah punya segala yang khusus yang Tuhan Yesus punya tapi kita sudah gak harus tergantung sama Tuhan Yesus selama di dunia kita tergantung nah bintang saya gimana ilustrasi oke begini bilanglah saya makan beans beans itu brand about protein kan apakah brand about itu di luar tubuh saya apakah benefitnya kalau masuk tubuh saya jadi apakah saya harus makan brand about itu dan berapa lama saya butuhkan brand about itu dalam selama-lamanya apakah Tuhan Yesus di luar saya waktu saya bilang apakah dia harus masuk supaya saya selamat dan supaya selamat berapa lama keselamatan itu perlu dalam saya lama-lamanya Tuhan Yesus punya jubah saya jubah kotor dia jubah putih itu siapa punya jubah Tuhan Yesus jadi waktu saya pakai jubah itu jubah saya tadi berapa lama saya perlu pakai jubah dia setelah seribu tahun di surga masih perlu pakai iya itu siapa punya tapi dia bilang itu kalau itu saya punya tapi itu pun sekarang jadi siapa punya tapi itu pun siapa punya dia jadi apakah yang saya punya selama-lamanya dia punya jadi kalau saya bilang saya gak mau tergantung dengan Tuhan Yesus lagi dia bilang tanggalkanlah jubahnya itu kan saya punya iya saya gak mau saya mau beba oke silahkan pasti gak habis jadi apakah saya bergantung kepada dia selama-lamanya nah bergantung itu bukan berarti harus harus aduh kembali bukan itu maksudnya dia mungkin di keadaan surga lalu saya di planet lain saya punya kehidupan dan nikmat hidup itu bergantung kepada dia punya kembalikan bukan berarti kemana dia walaupun enak kan bergantung kemana dia pergi tapi bukan itu maksudnya jadi saya punya keberadaan saya punya kehidupan semua itu itu dia punya dia tuh semuanya dia punya tapi dia sudah bilang apa sekarang saya dengan kamu satu selama-lamanya satu saya punya itu karakter saya itu saya punya itu saya punya semua dan saya hidup dia punya kehidupan berapa lama nanti kita belajar itu waktu bagaimana kita dapat jubahnya itu itu dia punya selama jadi rencana keselamatan bukan coba begini kasih jubah oke tinggalannya dia selamat no saya bergantung terus karena itu dia punya yang dia bilang kamu bisa juga sama-sama tapi itu saya punya jadi kamu bergantung terus mantap pertanyaan oke oke jadi sudah sudah sangat mengerti sudah sangat mengerti lumayan kan ini paling kurang lumayan karena kita sudah lima minta kehidupan ini lumayan kan jadi paling kurang sudah tahu apakah apakah ini hasil hidupan Tuhan Yesus dari lahir sampai kaisalut ini dia coba kita lihat di Filipi 2 ayat 8 itu mulai ayat mulai ayat 6 saja lah mulai ayat 6 mulai ayat 5 Filipi 2 ayat 5 10 oh Iwanis 15 kita belok ke situ dulu Iwanis 15 Iwanis 15 baru ke baru-baru mau kemana Filipi 2 simpan Filipi kita ke Iwanis 15 betul dibilang apa akulah pokok angkor kamu lah calon-calonnya dan tanpa dibilang dibilang Bapak adalah akarnya Bapak akar konek kita ranting jadi sekarang kalau ranting dimana keluar buahnya di akar di cabang atau di ranting artinya buahnya di keluar di luarnya di sapa saya apakah ranting bisa bilang saya hebat bisa kasih luar buah kamu dapat dari mana dari cabang cabang dari mana akar artinya itu buahnya sapa buahnya akar yang lewat kristus baru saya tolong kasih keluar untuk lihat aja jadi kredit saya apa nol nol jadi apakah saya selalu kalau orang bilang buahnya manis buahnya manis Apakah ini namanya buah Penurutan perbuatan baik dan semua Barang siapa tidak berbuah Yang membuat buah apa Kalau gak ada buah Artinya ini ada Ini ada Artinya Bisa berbuah begini Akan dia apa Terus lagi Berbuah Di bersikapnya Banyak-banyak Kalau sudah berbuah Malah ambil apa lagi Kenapa digini Sekarang saya tanya Kalau ambil tohon tomat Yesus mulai keluar Pertama dia punya daun-daun Lalu dia punya tomat Tomat keluar Mulai tomat keluar Pas tomat keluar Lalu dipotong daun-daun Potong Potong Jadi botak kan Pas botak Jadi lebat apa Lebat buah Langsung Itu dia Itu kan Nah Saat saya mulai Berbuah Apa yang dipotong Semuanya masih kotor kan Masih kotor orang lain Oke Ada ini loh Ini harus singkirkan Ini singkirkan Kalau disingkirkan Apakah semua Neutronnya keboah sekarang Langsung Jadi harus dibersihkan Berlalu tolong terus Nah Dipotong Enak gak? Jadi apakah firman yang membersihkan? Firman itu bagaimana membersihkan? Bagaimana firman membersihkan? Di saat saya menurut Di saat saya menurut Yang ketawa Terus lagi Apakah ini dia? Tinggal di dalam aku Dan di dalam dia ada apa? Chris Yang dipotong Oke Terus lagi Kamu tidak bisa ada ini Kalau gak ada ini Yang di dalam aku Sehingga aku Dalam engkau Engkau Ayat 5 Ayat 5 Ya Kalau siapa tinggal Di dalam aku Dan aku Di dalam dia Karena grace-nya Bapak dalam dia Yang diselaruhkan Melalui iman saya Kepada dia Betul? Lalu apa? Lalu Berapa-berapa? Tanpa Ini Ini dia iman saya Tanpa iman kamu Kepada saya Kamu gak akan dapat ini Kamu gak bisa Buat Apa-apa Berapa lama? Selama-lamanya Jadi apakah Saya harus konek dengan dia Selama-lamanya Apakah Apakah Enak gak Selama-lamanya Berkantung kepada dia Enak gak Selalu sama-sama Dengan pencipta Smesa alam Waduh Enak Sekarang Siapa sih? Anak? Tuhan Yesus apa? Siapa Tuhan Yesus? Oke Siapa anak? Siapa Tuhan Yesus? Anaknya Bapak Tuhan Yesus anaknya Bapak kan? Tapi saya sudah Jadi satu dengan Sapa? Iya Saya satu dengan dia loh Saya satu dengan Anak Saya satu dengan Anak Artinya Kalau saya satu dengan Anak Dan anak Belah anak Bapak Apakah saya Sebagaimana Anak Dekat dengan Bapak Pun sedekat itu Dengan Bapak Pertanyaan Siapa lebih tinggi? Tuhan Yesus Atau Malaikat? Apakah kita Waktu diciptakan Lebih rendah dari Malaikat? Apakah dengan dosa Tambah jauh lagi Apakah melalui Tuhan Yesus Kita Dinaikan Pangkatnya Menjadi Anak Anak Bapak Dan apakah Malaikat yang sedang Menjaga kita sekarang Pun Sangat Sangat Suka cita Dengar itu Atau Enak sekali mereka Tuh 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 Karena mereka Sangat mencintai Chief Commander mereka Namanya Chief Commander mereka Siapa? Tuhan Yesus Tuhan Yesus Is their Chief Commander Michael The Chief Commander Miswa kita suka Terlalu ditulis Mereka sangat Mencintai Chief Commander mereka Apapun yang Chief Commander Lakukan Agar Chief Commander Senang Mereka senang Jadi kalau Anak Angkat manusia Karena kita Diangkat dengan dia Mereka pun senang Yang sedang Menjaga kita Semua Bersuka Cita ya Bahwa Ada Jalan terbuka Untuk Grace ini Yang sanggup Sanggup Menyelamatkan Kita sudah habis Waktu Kita lanjut Lagi Nanti Setelah Kita punya Breakfast Lalu kita mulai Kita punya sesi Kita masuk Mulai dengan Kita punya Health reform Dan kita Mulai dengan Exercise Karena kita Sedang Exercise Kita akan lihat Dari Cell Apa sih Yang terjadi Waktu Exercise Saya mengerti Kenapa Saya buat Kenapa Berapa Lama Saya buat Kenapa Yang saya Buat Kenapa Saya bisa Lihat Dalam Cell Apa yang Terjadi Oke Itu yang Kita akan Dan Setelah Kita Mengerti Kita tahu Kenapa Dan Apa yang Saya harap Karena kita Sudah Mengerti Apa fungsi Exercise Oke Mantap Kita tutup Yang sedut Oke Mari kita Tutup Landa Pak Study Balai Tolong Tep Ya Bapak Bapak Kami Bapak Yang Berkata Di depan Masih Dengan Belajar Dengan Surda Kami Dengan Bapak 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 memohonkan kepada kami dan ruta-ruta kami yang belum kami berusaha menanggung sekarang ini Oleh kalau di Bapak, biar dengan pekerjaan kita di sini dan masih di sini Kamu semua sudah memilih hati kami untuk kami melihat ruta-ruta kami Betapa tidak bayangnya kami, tetap berapa Karena hanya darah, Jesus adalah yang melayarkan kami Biar dari bapak hari ini, ingat kami semangat menikmui ndak akan memiliki hutang kembali Agar kami tidak pernah sesuatu berhubungan dengan hutus yang telah menjamakan kami Kalau kami bapak hari ini, terjadi hutang kembali kami Tuhan yang disampaikan, dasarnya ini terlalu fresh Kami semangat mulai berhubungan kepada rata Terima kasih. Bapak Bapa Tuan-Bapa Jangan, kami padahal ini Biar kami, boleh bersatu kali, cara mendoakan, tapi yang baik, bukan anak Bapak yang menyebabkan Akan teman-teman apa yang akan menyebabkan kemana, jadi akulah kok, aku yang benar, dan sama-sama dengan teman-teman Dan barangnya kapal, tapi dalam Yesus Tidak ada waktu buat Allah, tapi semua orang yang di dalam Yesus akan menyebabkan dua, seperti yang sama Biar doakan, menjadi teman-teman kami bapak pada hari ini Amin Amin Ya Abdo